Harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit di tingkat petani mandiri di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlahan naik dari 500 rupiah per kilogram menjadi 900 rupiah per kilogram. Dituturkan oleh salah satu petani sawit mandiri, Yanto, kenaikan harga TBS sebesar 900 rupiah per kilogram terjadi pada Jumat, 23.07, dan diharapkan terus naik. Ia menjelaskan, harga terendah TBS di tingkat petani sawit mandiri sebelumnya hanya 350 rupiah sampai 550 rupiah per kilogram. Harga tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan petani termasuk juga harga pupuk yang cukup mahal. Saya berharap harga TBS terus mengalami kenaikan hingga pada harga tertinggi mencapai 3.000 rupiah lebih per kilogram seperti sebelumnya, jelas Yanto. Berdasarkan rilis resmi dari Dinas Pangan dan Pertanian, Dinpan Pertan, Bangka per 27 Juli 2022, harga TBS petani mandiri di pabrik kelapa sawit berkisar 1.100 rupiah hingga 1.430 rupiah per kilogram dengan grafik harga rata-rata mencapai 1.297 rupiah per kilogram. Mulai naiknya harga TBS dipicu kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan menghapus sementara penghutan ekspor minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil, CPO, beserta produk turunannya. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan menghapus sementara penghutan ekspor minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil, CPO, beserta produk turunannya. Ketentuan penghapusan penghutan ekspor CPO dan turunannya ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, No. 115, PMK, 05, 2022, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan, No. 103, PMK, 05, 2022, tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Tarif Penghutan Ekspor ini, semua produk CPO dan turunannya menjadi 0 dolar Amerika. Hal ini berlaku sejak PMK tersebut diundangkan pada 15 Juli sampai 31 Agustus 2022. Seluruh penghutan dicabut terhitung mulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2022. Diperkirakan selama 2 minggu ke depan harga akan kembali normal, kata Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Bangka Charlino Priyansyah. Sekian harga sawit untuk tanggal 29 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.